Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini berbahasa telugu guys, judulnya Bluffmaster yang dirilis pada tahun 2018. Menceritakan tentang penipu ulung yang sangat pandai mengeksploitasi sifat serakah seseorang, sehingga orang tersebut tidak sadar kalau mereka sedang ditipu. Alih-alih mendapatkan untung besar yang ada mereka malah buntung. Lantas modus apa saja yang dia gunakan di dalam setiap aksinya? Oke yuk, langsung saja kita hantam ke plotnya. Film diawali dengan Yutar Kumar yang sedang bercerita tentang hewan langka yang disita polisi tiga bulan yang lewat. Hanya dua dari tiga hewan tersebut yang dimasukkan ke laporan sementara yang satunya dijual polisi itu seharga 150 juta rupiah. Kata Kumar hanya ada satu lagi yang sama seperti itu dan dia tahu di mana tempatnya. Kumar mengaku sangat tahu detail bisnis ini tapi sayangnya dia tidak memiliki uang. Sekarang hanya dengan satu juta kita bisa memilikinya lalu bisa kita jual kembali dengan harga 150 juta ujar Kumar. Oh iya, orang yang sedang diolah Kumar ini namanya Seti, pedagang kaya dan juga rentenir. Seti mengaku juga pernah mendengar cerita hewan ini tapi antara percaya dan gak percaya. Dia pun meminta waktu buat mikir-mikir. Anda memang harus memikirkannya hingga ratusan kali karena keputusan kita adalah jalan hidup kita ujar Kumar. Terlihat bijak ya. Eh, belum sampai sejam, Seti yang sudah kebayang akan ketibaan untung besar langsung bilang siap. Lalu keesokan harinya mereka langsung tewe ke TKP. Nah, hewan langka yang dibilang Kumar ini adalah Erichoni atau buah pasir India, salah satu spesies ular yang tidak berbisa. Hewan endemik ini hanya bisa ditemukan di Iran, Pakistan, dan India. Karena penampilannya yang aneh di mana ekornya tampak tumpul dan terpotong, hewan ini banyak dikait-kaitkan dengan kepercayaan tahayul seperti pembawa hoki lah bisa menyembuhkan HIV dan lain sebagainya. Alhasil ular ini diburu yang mengakibatkan hewan ini terancam punah. Seti dibawa ke daerah Semigurun ke tempat pertapa yang memiliki ular itu. Mereka dilarang keras berbicara dekat ular karena konon katanya bisa membuat si ular depresi dan otomatis beratnya akan turun. Belum sampai di rumah, Seti sudah dihubungi oleh seseorang yang katanya politisi dari negara bagian Tamil. Dia ingin membeli ular itu seharga 200 juta dengan syarat beratnya minimal 4 kilo. Dan dua hari lagi dia akan datang. Seti yang senang langsung memberitahu Kumar. Kumar hanya mengingatkan Seti jangan lupa komisi untuknya sebesar 20%. Singkat cerita, orang itu pun tiba. Mata Seti langsung hijau melihat uang satu koper. Tapi sayang sewaktu ditimbang beratnya gak sampai 2 kilo. Alhasil transaksi itu pun batal. Menurut Kumar, pasti gara-gara Seti banyak bicara dekat si ular. Orang itu bersedia kembali lagi jika Seti bisa menambah berat si ular hingga 4 kilo dalam waktu seminggu. Yang ujung-ujungnya Seti harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar dokter hewan yang didatangkan oleh Kumar. Tapi sayang ular itu akhirnya sekarat dihajar istri Seti yang baru pulang dari rumah orang tuanya. Dia mengira ular itu ular liar yang menyusup ke dalam rumah. Mendengar cerita Seti, anaknya langsung bilang bahwa dia sudah ditipu karena tidak ada hubungan antara suara berisik dengan ular lantaran si ular tidak memiliki telinga. Sadar aksinya sudah tercium, Kumar pun langsung menghilang. Rupanya semua orang yang terlibat dengan transaksi ular tersebut masih satu komplotan dengan Kumar. vitapib Singkat cerita, sekarang Kumar berada di daerah Visakhpatam di mana penampilannya sekarang berubah 180 derajat dari orang susah menjadi bos lengkap dengan mobil mewahnya. Sewaktu Kumar berhenti sejenak, dia melihat seorang wanita yang sedang memotivasi bocah yang tadi meminta uang kepada Kumar. Namanya Afani Sampai-sampai uang yang tadi Kumar berikan dikembalikan lagi oleh bocah tersebut Nah, modus Kumar sekarang menjadi bos di perusahaan MLM, Multi Level Marketing Di dalam seminarnya, Kumar menyampaikan pidato berapi-api Awal mulanya saya nggak percaya Saya bilang bahwa itu bisnis bohong, bohong Belum sepeda motor aja, nggak kesampaian Makanya saya nekat Ya, kurang lebih seperti itulah Lalu dua anak buahnya dijadikan member Platinum dan Diamond Produk yang mereka tawarkan, air ajaib yang merasal dari salah satu sungai di Alaska Yang katanya air ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Berikut dengan testimoni dari seorang aki-aki yang tangan dia sebelumnya stroke ringan Tapi sekarang sudah bisa ngangkat galon Hanya dengan 2.000 rupiah mereka sudah bisa mendapatkan produk tersebut dan otomatis menjadi member Hanya 2.000 loh ya Tak lupa juga para calon anggota disuguhkan hidangan mewah untuk meyakinkan mereka kalau perusahaan tersebut bukan kaleng-kaleng Singkat cerita Avani datang melamar kerja untuk menjadi staff di kantor Rupanya Avani ini relawan di sebuah panti asuhan Berhubung semua posisi staff di kantor sudah terisi Kumar memasukkan Avani ke dalam skema atau bagian lapangan Awalnya Avani menolak karena dia tidak memiliki cukup uang untuk mendaftar Tapi Kumar tetap maksa dan untuk masalah uang dia sendiri yang akan tangani 2.000 rupiah jika dikonversi ke rupiah sekitar 376.000 untuk sebotol air keran Parah sih mereka Kemudian anak buah Kumar bertanya Gak salah bos anak baru seperti Avani langsung mendapatkan posisi silver Segala sesuatu yang saya lakukan bukan tanpa alasan Kalian lihat aja besok ujar Kumar Di seminar berikutnya Avani diberikan panggung Anak buah Kumar yang tadinya menyepelekan Avani akhirnya salut karena Avani ternyata sangat pandai meyakinkan orang-orang lewat pidatonya Alhasil dagangan mereka pun laris manis Seminar demi seminar yang dibungkus dengan sangat rapi sukses besar menggait para anggota baru Singkat waktu pengurus panti asuhan datang menemui Kumar dengan niat meminta bantuan Kumar untuk mengadopsi satu atau dua orang anak Kumar yang tidak ingin ribet memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan Yang tentu saja momen ini dia manfaatkan untuk menarik simpati dari masyarakat Saking serakahnya untuk membayar komisi para anggotanya pun Kumar menggunakan cek palsu Tapi akhirnya ketahuan karena keteledoran anak buah Kumar Kumar sangat marah harusnya cek itu bisa dicairkan 15 hari setelahnya Jadi masih ada waktu buat mereka kabur atau untuk menambah pundi-pundi Tapi nasi telah menjadi lontong mau tidak mau sekarang mereka harus kabur Supaya tidak ada kecurigaan Kumar menyuruh Afani membawa koper berisi uang yang telah disiapkan anak buahnya Afani bahkan sampai balik marah kepada korban karena dia sangat percaya kalau Kumar itu orang baik Namun Kumar tidak menutupinya Dia memberitahu Afani kalau dia memang penipu dan dia bangga dengan pekerjaannya tersebut Karena uang adalah hal yang paling utama tidak peduli dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya ujar Kumar Setelah memberikan komisi Afani dia pun langsung cabut Tiga bulan kemudian cerita beralih ke daerah Kalingga 46 Dimana Kumar sedang mengolah calon korbannya dengan cerita kapal karam Tapi sayang target Kumar kali ini bukan orang yang gampang dibodohi Orang itu juga sudah melapor ke polisi yang akhirnya dia pun tertangkap Kumar tak kehabisan akal Dia mencoba menyuap Inspektur tapi gagal total Inspektur malah menyuruh Kumar bicara seperti itu di depan media Di sisi lain SCP Chandra yang melihat berita Kumar di koran langsung bergegas menelpon Inspektur Dia menyuruh Inspektur untuk menisolasi Kumar karena orang itu bukan penjahat sembarangan Jangan biarkan dia berkomunikasi dengan orang lain Dan yang paling utama pastikan apakah dia masih ada atau sudah kabur ujar SCP Akhirnya kasus itu pun diambil alih oleh SCP Chandra Berbagai macam metode introgasi yang digunakan Tapi jawaban Kumar tidak ada yang memuaskan Kumar tidak mau memberitahu siapa saja anggotanya Lalu mengatakan semua uang hasil penipuan itu sudah dia habiskan Menurut Kumar menipu dan ditipu sudah menjadi hal yang wajar di dalam kehidupan Tidak ada motif lain semua itu dia lakukan hanya demi uang Karena menurut Kumar uang adalah segalanya Bahkan uang telah menjadi elemen keenam bersama dengan udara, tanah, air, langit, dan api Kumar mendapatkan pengacara top Kata Om Botak jangan khawatir karena zaman sekarang kita dapat membeli keadilan dengan mudah ketika kita mempunyai uang Akhirnya sidang pun digelar Dengan wajah polosnya Kumar hadir di persidangan Orang ini mengaku ditipu dengan modus proyek mendirikan pembangkit listrik tenaga surya dengan total kerugian 40 juta rupiah Jika dikonversi ke mata uang kita hampir 8 miliar rupiah Tapi Kumar mengaku tidak kenal dengan orang tersebut Kemudian yang ini tertipu 30 juta rupiah untuk membeli tanah 100 meter persegi di bulan untuk mengukir namanya Berikutnya tertipu 5 juta rupiah dengan cerita Lilliput Lalu kakek ini tertipu dengan modus gajah mutu atau mutiara gajah yang katanya bisa memikat wanita Dan lain sebagainya Mungkin ada bambu petuk, bulu perindu, mani gajah, rantai babi, permata delima mungkin Benda-benda kayak gini kan sering dijadikan modus Berhubung terlalu banyak orang yang bersaksi akhirnya sidang pun ditunda Momen ini dimanfaatkan oleh pengacara Kumar Mereka menyuap jaksa dan saksi yang jumlahnya tidak sedikit Melihat ada yang janggal dengan pernyataan para saksi Salah satu korban bernama Bayrafa suami memilih untuk meninggalkan ruang sidang Lalu dia memutuskan untuk memakai jasa gangster pasupati Dari sekian banyak korban sepertinya suami inilah yang paling apes Dia diajak Kumar bisnis ternak burung emu Burung asli Australia yang mirip dengan burung unta Kumar menggunakan tanah dan juga nama suami untuk mengajak penduduk setempat berinvestasi Dan ketika semua uang telah terkumpul Dia pun menghilang Yang akhirnya suamilah yang menanggung akibatnya Kembali ke ruangan sidang Karena tidak adanya bukti kuat ditambah dengan mulut jaksa dan saksi yang telah dijahit Akhirnya Kumar pun difonis bebas Dengan sombongnya Kumar menemui SCP lalu berkata uangnya telah menjadi kemoceng Dan menghapus semua masalah yang ada di depannya Namun SCP sama sekali tidak marah Dia malah merasa kasian Karena berenang hebat sekalipun tidak akan bisa berenang cukup lama di saluran Drainase Suatu hari uang itulah yang akan mencelakaimu ujar SCP Tak jauh dari sana masalah baru sudah menanti Kumar Dia langsung diciduk pasupati lalu disiksa Sampai dia tidak mempunyai pilihan lagi selain mengembalikan uang tersebut Kalau ditangkap polisi keras kepala pun kita ya minimal masih bisa hiduplah Tapi kalau berurusan dengan gangster Mau hidup ya nurut Kumar langsung menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan uang yang dia simpan di berbagai tempat Dan setelah semuanya terkumpul Suami langsung pergi menjemputnya Tapi sayang uang yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang Karena anak buah Kumar membawa kabur uang tersebut Perlahan Kumar mulai kena karma Akhirnya tukang tipu kena tipu Namun pasupati tak terima alasan apapun yang mereka inginkan hanya uang Kalau enggak ya Rupanya Kumar gak jadi dimatiin Suami yang baru tiba langsung ngamuk dan akhirnya dia pun tewas Karena Kumar telah membuat kesepakatan dengan pasupati Dia berencana akan melakukan penipuan besar senilai 1 miliar rupiah yang nantinya akan mereka bagi dua Kumar mengatakan untuk mendapatkan uang 1M kita harus mempunyai uang 30 juta Dan untuk mendapatkan uang 30 juta harus ada modal 200 ribu Ketika melihat iklan toko emas Kumar langsung mendapatkan ide Pasupati mengira mereka akan menjarah toko tersebut Tapi menurut Kumar gak perlu merampok ataupun membunuh untuk mendapatkan uang Karena masih banyak cara yang lain Setelah mengambil kartu nama toko emas itu Kumar mencetak setumpuk brosur Lalu dibagi-bagikan ke warga Rupanya brosur itu isinya penawaran emas dengan setengah harga yang mengatasnamakan toko tadi Singkat waktu malam pun tiba Mereka memaki-maki sepemilik toko agar dia mematikan handphonenya Dan setelah itu mereka baru beraksi Yang turun pertama Basafa Dia pura-pura mabuk di depan toko untuk menarik perhatian sekuriti Yang ujung-ujungnya mereka minum bareng Dan ketika si sekuriti mabuk berat Basafa langsung menyamar jadi sekuriti Mendapatkan brosur emas dengan setengah harga dari toko yang sudah terpercaya Tentu saja membuat orang-orang menjadi tertarik Belum terbit matahari mereka sudah datang berbondong-bondong karena takut gak kebagian Nah inilah momen yang sangat dinantikan Mereka menjual token yang katanya nanti tinggal ditukar dengan emas Tak lama kemudian datang polisi yang sedang patroli Berkat bimbingan kumar polisi itu bisa diatasi dengan mudah oleh Basafa Mereka bahkan sampai ikut membantu Basafa Singkat cerita matahari pun mulai terbit Melihat antrian panjang Karyawan toko yang baru tiba langsung menghubungi si bos ke telpon rumah Dia pun langsung otw ke TKP Kumar yang mendapatkan kabar itu langsung menyuruh mereka bubar Hanya dalam hitungan jam mereka berhasil merau banyak uang Pasupati sangat senang selama ini mereka belum pernah mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat Bahkan tanpa menggunakan otot Saking senangnya Pasupati sampai menganggap Kumar sebagai saudara Tapi Kumar masih kepikiran dengan ancaman Pasupati yang akan membunuhnya jika dia ditipu Keesokan harinya Kumar menjebak Pasupati Dia menyuruh mereka untuk menipu Seti dengan modus yang sama Yakni dengan modus ular Gak mungkin dong Seti mau kena dua kali Di pertemuan berikutnya Seti langsung membawa polisi Akhirnya Pasupati pun ditangkap Di sisi lain Kumar yang berada di angkutan umum dikenali oleh orang yang pernah dia tipu Dia pun langsung turun Perkataan NACP sekarang terngiang-ngiang di telinga Kumar Kumar merasa gelisah karena ada saja orang yang mengenalinya Sampai diam jadi bulan-bulanan Beruntung Kumar diselamatkan oleh Afani Dia pun dibawa dan dirawat di pantai asuhan Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai Sedikit kebaikan yang pernah Kumar lakukanlah yang sekarang menolongnya Selama di sana Kumar merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan Padahal dia tidak memiliki uang Perlahan dia pun mulai berubah Kemudian Kumar melamar Afani Dan setelah menikah Kumar mencari tempat tinggal yang jauh dari keramaian Di daerah pegunungan negara bagian Karnataka Singkat cerita Afani pun hamil Dan ketika mereka pulang dari klinik Anak buah pasupati yang sedang kelayapan sempat melihat Kumar Tak butuh waktu lama pasupati langsung mendatangi Kumar Nah di film ini anak mudanya gak dibuff berlebihan Cukup otaknya aja yang cerdas tapi kalau soal baku hantam dia sama sekali gak bisa Karena pasupati mengancam akan bunuh Afani Kumar pun terpaksa menurutinya Lagian Kumar masih ada hutang kan Dimana dia pernah berjanji akan melakukan penipuan besar yang hasilnya akan dibagi dua Pasupati yang tak ingin kecolongan dua kali menyuruh bahasa fastai di tempat Kumar Jika Kumar macam-macam hanya dengan satu panggilan istrinya gak bakalan selamat Sekarang uang buat modal sudah ada dan Kumar juga sudah mempunyai rencana Dia akan membuat orang percaya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada Kumar berencana untuk membuat gupura kalasam benda berkilau yang ada di kubah kuil yang bisa menarik beras Kemudian dia menyuruh anggota pasupati untuk melihat poster pria yang paling banyak terpasang di tengah kota Yang artinya orang itulah si calon korban Kenapa? Karena besar kemungkinan orang ini kaya banget dan juga berambisi untuk menang di pemilu Orang-orang semacam inilah yang empuk dijadikan sasaran Target pun ditemukan namanya Manjunata Pengusaha granit dan masih banyak lagi bisnisnya yang lain Diketahui orang ini juga suka mengoleksi barang-barang antik Dan hanya percaya dengan orang-orang terdekatnya Gauda, tangan kanan Manjunata Kemudian Subinspektur Ambaris yang rela melakukan apa saja demi uang Dan Pendeta Sanmugam Untuk itu Kumar meminta bantuan temannya Guru Guru berperan sebagai sultan yang akan membeli tanah dari Gauda Di sepanjang perjalanan si Guru belagak sibuk tawar-menawar benda yang dia sebut Arpi Lama-kelamaan si Gauda pun kepo Arpi tenaon ujar Gauda Kata Guru, rice pool sebuah benda yang bisa menarik beras Dan juga membawa keberuntungan Guru mengaku banyak mendapatkan cuan dari bisnis ini Lalu dia mengajak Gauda untuk menjadi makelar Jika Gauda bisa mencarikan pembeli Dia akan mendapatkan komisi 100 juta Berhubung si pendeta tidak bisa disetir pakai uang Kumar mengekalinya dengan majalah Gimanapun caranya pokoknya majalah tersebut harus sampai di tangan pendeta Nah bagian ini diurus oleh pasupati Dan subinspektur Ambaris sudah ditangani oleh Kumar Singkat cerita Gauda menawarkan Arpi ke si bos Dan ternyata bosnya pun tertarik Lalu mengajak mereka ketemuan Di malam harinya Basafa yang mabuk berat Diurusin Afani dengan sepenuh hati Dia gak peduli mau orang baik Mau orang jahat kek Kalau bisa dia bantu pasti dibantu Dan keesokan harinya Basafa merasa aneh Kok Afani membantunya Apa dia gak marah Kata Afani kenapa marah Hidup ini hanya sebentar Selama kita hidup yang penting adalah Seberapa baik dan seberapa besar cinta yang telah kita berikan Hanya dengan begitu kita bisa hidup bahagia Untuk meyakinkan Manjunata Kumar sendiri yang turun tangan Dia berdandan seperti pertapa Sebelum kesana Kumar mampir sejenak Untuk mengambil pistol yang sudah disiapkan oleh guru Kata Kumar buat jaga-jaga Karena orang yang mereka hadapi ini Bukan orang sembarangan Akhirnya pistol itu pun dipegang oleh pasupati Kalau soal meyakinkan orang Kumar ahlinya Manjunata pernah mendengar bahwa ketua menteri Yang sekarang juga mempunyai RP Kata Kumar benar 100% Lalu dia pun bercerita panjang lebar Sampai-sampai pasupati ikutan melongo Cerita Kumar terus terngiang-ngiang di kepala Manjunata Setelah konsultasi dengan orang-orang terdekatnya Manjunata langsung menghubungi Kumar Bahwa uang 1M-nya sudah ready Kata Kumar lusa kita pergi melihatnya Yang bertepatan dengan bulan Purnama Dimana kekuatan benda tersebut Sedang berada di puncaknya Kumar langsung menyuruh temannya Untuk membuat benda tersebut Berikut dengan beras oplosan Dari olahan logam Yang nantinya dijadikan bahan Untuk pengujian Singkat cerita hari yang nanti-nantikan pun tiba Mereka pergi melihat benda tersebut Yang akhirnya Manjunata Benda-benda terhanyut dalam permainan mereka Dia benar-benar percaya Kalau benda itu sakti Karena bisa menarik beras Alhasil Mahar Satumliar Rela dia keluarkan buat benda tersebut Pak Supati sangat marah Karena Kumar ketahuan ingin menipunya Untuk mengambil semua uang itu Dibantu oleh guru Yang akhirnya si guru pun tewas Kambuh kan sifat serakah Kumar Kalau melihat uang banyak Di sisi lain Afani mengalami kontraksi Mbak Safa langsung panik Berhubung akses kendaraan susah di daerah tersebut Mbak Safa membawanya pakai sepeda Yang ujung-ujungnya gubrak Kembali ke Pak Supati yang ingin mengesekusi Kumar Dia juga ingin menghabisi Afani Beruntung handphone Mbak Safa tadi terjatuh Lalu Kumar disuruh menggali makamnya sendiri Dan akhirnya Mbak Safa berhasil membawa Afani ke rumah sakit Rupanya pistol yang dipegang Pak Supati Berisi peluru hampa yang telah direncanakan Kumar dari awal Akhirnya mereka lah yang ditembak Kumar Mbak Safa yang senang Afani melahirkan dengan selamat Langsung menghubungi bosnya Yang ternyata Pak Supati masih hidup Lalu dia menyuruh Mbak Safa untuk menghabisi Afani Berikut dengan anaknya Kumar langsung panik dan bergegas ke rumah sakit Sesampainya disana ternyata Afani sudah dibawa pergi oleh Basafa Dan ketika melihat Basafa Kumar langsung kesetanan Padahal Afani sebenarnya masih hidup Kumar yang senang memberi Basafa uang satu karung Tapi dia dicuekin Jika karena uang pasti Afani sudah tewas Ujar Basafa Akhirnya Kumar benar-benar tobat Dia menyerahkan semua uang tersebut ke polisi Lalu film pun selesai Film ini mengajarkan kita agar selalu berhati-hati Karena penipu ada di sekitar kita Bahkan tidak menutup kemungkinan orang terdekat kita sendiri Sakit pak kena tipu Apalagi yang ngipu kita orang dekat kita Bukan orang lain Nah itu sakitnya double Mau dilapor ke polisi gak tega Mau dipatahin hidungnya Bisa kita yang nyangkut sama polisi Dan jangan serakah jadi orang Terima kasih sudah mampir ke channel kami Agar kami tidak pensiun Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton Dan sampai jumpa di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton